Intro Mulai hari ini Saya menugaskan AKBP Roni Nikolas Untuk sementara memimpin Jalannya kegiatan operasional Dan pembinaan di Polres Dairi Kapolda Sumut Irjenagung Setia Imam Effendi Menonaktifkan AKBP Renhat Nenggolan Dari jabatannya sebagai Kapolres Dairi Penanaktifan itu buntut pembukulan yang dilakukan Pak Renhat Kepada anggotanya hingga masuk rumah sakit Irjenagung mengatakan proses pemeriksaan terhadap AKBP Renhat Nenggolan Saat ini masih terus dilakukan Untuk sementara Kapolda Sumut Irjenagung menunjuk Irbit Itwasda Polda Sumut AKBP Roni Nikolas Sidabutar untuk memimpin Polres Dairi Terkait dengan kejadian di Polres Dairi Hari ini masih dilakukan pemeriksaan terhadap AKBP RHN Untuk menjamin pelaksanaan tugas memelihara Kamtip Nas dan melayani masyarakat Mulai hari ini saya menugaskan AKBP Roni Nikolas Untuk sementara memimpin jalannya kegiatan operasional Dan pembinaan di Polres Dairi kata Irjenagung Seperti dikutip dari Instagram Polda Sumut Sebelumnya AKBP Renhat Nenggolan telah mengucapkan permohonan maaf atas kejadian itu Beliau berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi Saya meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali Ujar Pak Renhat dalam keterangan resminya Pak Renhat turut menjelaskan awal mula peristiwa itu terjadi Beliau mengatakan awalnya dirinya datang ke Mapol Res Dairi Pada Senin 28 Agustus dini hari Sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Barat Di sana Pak Renhat ingin mengecek para personel piket Yang tidak merespon panggilannya dari Handy Tolki Inilah awal pemukulan tersebut Kasihumas Polres Dairi Ibtu Doni Saleh menjelaskan saat itu Pak Renhat datang mengecek ke Mapol Res Dairi Namun Pak Renhat tidak menemukan ada petugas yang berjaga di pos penjagaan Ke Mapol Res jam 4 lihat di pos penjagaan gak ada orang Dipanggilnya melalui hati atau Handy Tolki gak menjawab tidur semua Kata Kasihumas Polres Dairi Ibtu Doni Saleh dilangsir dari detik.com Pada kesempatan itu Pak Renhat juga bertanya mengapa tidak ada yang menjawab panggilan Radio HT Saat itu dua orang personel Polres Dairi yang bertugas sebagai piket Intel Cam menjawab jika Radio HT tidak berfungsi dengan baik Namun saat mengecek langsung Pak Renhat mendapati Radio HT yang dimiliki anggotanya itu masih berfungsi dengan baik Kemudian beliau langsung menegur dan memukul dua anggotanya itu Lalu dua personal Polres Dairi berinisial BRIP KDS dan BRIP KHS itu dibawa ke ruang propam Namun atas pukulan itu kedua personal itu harus dilarikan ke rumah sakit umum daerah Atau Resudesi di Kalang untuk mendapat perawatan Dikutip dari Merdeka.com Terima kasih telah menonton